Di sisi lain, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merekomendasikan pemerintah pusat untuk membubarkan pondok santri Al-Zaitun, pimpinan Banci Gumila. Dengan demikian, Ridwan Kamil berpesan, kalaupun dibubarkan, ribuan santri Al-Zaitun harus diberi solusi pendidikan yang seadil-adilnya. RK mengimbau penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak yang sudah terlanjur belajar di Al-Zaitun. Saat ditanya apakah Al-Zaitun terindikasi berafiliasi ke Organisasi Terlarang Negara Islam Indonesia atau NII, RK pun membenarkannya. Pesan trennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau diubarkan, ini harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana.